Oke, Romeo-nya berapa Pak Gus? Romeo, ini Rp85.000 aja mas, ini tanian lokal. Kelarangan lo lah mas, kelarangan lo lah. Tanian lo lah se-Nusantara. Alhamdulillah. Romeo Rp85.000. Pokoknya kita setiap minggu pasti ada salah satu yang kita promokan mas. Ada ya? Jadi kita bukan menurunkan harga enggak, tapi kita promo aja. Nah ini yang dipromo pada kesempatan kali ini. Stay tuned, ikuti terus bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kebun Arana. Nah kali ini kita dilapake Pak Agus nih. Model pedagang nih, enggak pake capel. Capelnya kari mas. Capelnya kari. Pak Agus baru saja dari kontes Jemberi ya Pak Gus. Iya. Nah yang dibawa seperti kemarin nih, Ruby. Eh kok Ruby. Keren Pak Puma. Urung-rungnya sekepleng. Kita cuma bawa dari BR Garden ya. Kalau dari tim Magelang cuma bawa beberapa. Tapi dari BR Garden cuma bawa satu, dua, tiga. Ini yang kelas Majemok. Kalau yang kelas tunggal, saya cuma bawa satu. Ada Pak Agus ternyata. Yang kelas tunggal, juara dapet. Juara Alhamdulillah ini yang kelas Juvenil. Juvenil ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Iya Juvenil ini. Juara tiga ya Pak Gus. Kelas Juvenil dapet. Alhamdulillah ini Kresna dapet juara tiga. Nah, yang Majemoknya Pak Gus. Majemoknya, sebetulnya kalau ini masih dikandidat juara tiga besar. Cuman karena kemarin pas prepare. Ini agak jong berarti ya, yang ini Pak Gus. Padahal tampilan coba lihat dari atas. Oke, kita sembuhkan dari atas ya Pak Gus. Sudah sempurna berbentuk mawar. Ya, cuman karena memang kita, namanya kita kontes itu kan, ya kontes kecantikan itu segala, dinilai dari segala sisi Mas Abi. Bukan cuman tampilan, tapi kesehatan, performa, dan lain sebagainya juga kematchingan antara pot dengan tanaman itu juga termasuk semua dinilai lah. Jadi memang best performance pada hari itu ya Pak Gus. Nah, itu. Jadi kalau saya makannya dari pertama berharap, kita berangkat niatnya silaturahmi Mbak Wajahku yang sebagus-bagusnya masalah menang. Kalah itu pikir nomor tiga puluh empat, Mas Abi. Jadi tiga puluh tiganya apa Pak Gus? Tiga puluh tiga menang. Ini kemarin kok indikasi tidak dapat nomor itu apa Pak Gus? Ada, sudah tahu? Sudah. 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 Saya tahu, tapi begitu selesai penilaian itu kita ngobrol dengan juri memang fair play memang ya. Juri juga profesional. Artinya setiap ada komplainan, juri juga siap menerima dan memberikan penjelasan alesan-alesannya kenapa sampai tidak masuk nominasi, kenapa nilai berkurang. Nah, ini kemarin menurut dan saya sendiri juga menyadari pada terakhir kontes itu saya juga menyadari yang disampaikan juri ternyata. Berarti legowo ya Pak Gus ya? Legowo, itu legowo. Yang penting alasannya tepat itu kita sudah. Menyampaikan selamat kepada yang menang. Ya, itu memang untuk biar semua semangat, gantian tidak maaf-maaf. Oke, ini indikasinya apa Pak Gus? Kemarin kita karena kita prepare juga kecapean, ada salah satu daun yang tidak sempat kita kontrol, ternyata ada daun yang menguning tidak kita lepas. Ini satu ini di dalam. Nah, ini. Berarti detil ya Pak Gus ya? Sangat detil sekali. Nah, jurinya juri nasional, memang profesional ya. Gara-gara memang ini ya Pak Gus? Ya, ini ada satu daun yang menguning sedikit. Nah, ini sudah mengurangi banyak nilai. Kalau tidak salah, kalau ada daun yang rusak karena menguning atau karena kutu, karena penyakit itu, kalau tidak salah ya, itu sekitar pengurangan nilai di 20-25. Berarti seandainya kemarin itu tahu lebih dini, lain cerita. Lain cerita ya? Lain cerita. Kalau dipotol itu lain cerita ya Pak Gus? Kalau ini kita lepas, kita lepas sumpahnya ya. Kita buang ini ya. Dibuang lalu. Sudah lain cerita. Dibuang lain cerita ya Pak Gus? Ya, ditotol lagi. Karena ditotol lagi, ini yang kosong diisi lagi. Nah, ini sudah lain cerita. Karena tampilannya muter ini sempurna semua. Ya, ini Pak Gus. Nah, kayak seperti ini juga mengurangi Pak Gus? Itu mengurangi tapi tidak seberapa. Karena itu defectnya, defect karena sobek ya. Bukan karena menguning atau karena tidak sehat. Itu beda. Ya, mengurangi tapi sedikit ya? Mengurangi tapi tidak seberapa. Dikit lah. Sebetulnya tidak begitu berpengaruh. Ini masih bisa meng-cover, menutup dari kekurangan ini. Nah, kalau ini kan alhamdulillah walaupun ini kurang penuh mas. Nah, ini kurang satu sisi ini. Kalau dilihat dari atas, tampilannya juga sih. Kalau ini sebenarnya sudah masuk, cuma kurang penuh di sini. Mungkin tambah 3 atau 4 daun lagi, sudah top perform. Semantem. Yang penting dari waktu-waktu lah. Ya, sempurna. Yang penting nanti ada event lagi, berangkat lagi, berjuang lagi. Bagus, cara membuat rumpun ini bagaimana? Nah, cara membuat rumpun itu, karena versi saya ya, Mas. Versi saya itu dari Induk di Induk Beranak atau dari Bonggol. Itu ada dua versi. Kalau yang ini termasuk dari Bonggol, yang kita potong Induknya, kita ambil tunasnya. Kalau yang ini, dari Induk yang mempunyai mata tunas ataupun anak yang imbang dengan Induknya, itu kita lanjut. Seperti ini. Contohnya, biar jelas sekalian, Mas. Ini dari yang tipikal apa, Pak Gus? Nah, ini Induk, tapi dengan anak-anak samping yang hampir selisih tidak begitu banyak antara anak sama Induk. Nah, Induk utamanya ya, Pak Gus. Kalau mau yang bikin seperti ini, usahkan cari yang di daun 9 atau daun 10 sudah beranak. Itu pasti ke Uber. Kuncinya ya, Pak Gus? Kuncinya di daun 9 atau 10 sudah mulai muncul mata tunas. Itu kalau mau buat Induan rumpun, itu Insya Allah ke Uber. Tapi kalau sudah ada batang yang bawah itu yang naik, batang naik sekitar 5 cm, kalau baru beranak, itu sudah tidak bakal ke Uber. Tidak bakal ke Uber ya? Tidak bakal ke Uber. Nah, sekarang kan ke Uber, Mas. Ke Uber ya? Antara jarak antara Induk sama anak. Ini Induknya, Mas. Aduh, masih ke Uber ya? Bahkan mau kesalib. Karena indikasi, anak itu kalau di bawah muncul dia kena teduh, kena penyinaran yang kurang karena terhalang oleh Induk atasnya, dia akan batangnya akan panjang. Lama-kelamaan akan menyusul seperti itu. Nah, gitu yang tipikal. Kalau yang dari bonggol, Pak Gus? Kalau dari bonggol ada, ini sampling dari kecil. Ini sampling dari kecil bonggol ya? Nah, ini saya nanam 12 November 2023, dihitung sendirilah. Ini begitu sudah mulai muncul kunas, Induk saya ambil, Mas. Induknya diambil, jadi menyisakan bonggol. Menyal bonggol, kira-kira kalau yang bonggol ini, besaran dari bonggol itu usahakan cari yang sejajar. Nah, Pak Gus. Terus nanti pengganti bonggol yang diangkat itu dari mana, Pak Gus? Yang utamanya, ini kan diambil ya. Yang jadi penopang tengah towernya, Pak Gus. Ini nanti tiga ini jadi tower nih. Tiga ini jadi mahkota ini nanti. Mahkotanya ya? Nah, untuk mengisi yang bawah ini, nanti yang kita... Kita jaga kekik apa ya? Kita... Apa, Pak Gus? Yang kita tunggu nanti untuk mengisi bawah ini anaknya. Karena nanti ini di daun 10, ini dari masing-masing tiga Induk ini akan mengularkan mata tunas masing-masing. Jadi, nanti semisal satu pohon, satu induk ini, nanti kalau sudah daun 9-10 ya, Mas? Ini ada diinduk semua tiga ini. Nah, masing-masing ini semisal membawa dua atau tiga mata tunas, itu berarti nanti sekelilingnya ini akan berisi tiga kali. Tiga kali setiga, berarti ada sembilan yang bisa meng-cover bagian bawahnya. Jadi, ter-cover ya, Pak Gus. Nah, itulah. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini siampel ini juga dari... Siampel ini dari bonggol juga, seperti Papuma ini. Cuma nanti, semisal ada yang besar di pinggir seperti ini. Nah, ini kan ada besar satu. Di pinggir juga ini kan, letaknya di pinggir. Nanti usahakan, misal kelihatan kok sudah ada yang agak tinggi satu, usahakan di... Tengahkan, Pak Gus. Iya, ditengahkan dengan cara disodok pakai sterofoam. Nah, itu ditengahkan, usahakan ditengahkan. Sehingga yang satu ini nanti akan jadi mahkota. Mahkotanya ya, nah itu... Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Jadi, kalau ada seperti ini, ada yang di pinggir, ada yang besar satu, ada yang agak tinggi, usahakan nanti ditengahkan. Mulai dari kecil ditengahkan. Nanti akan terkondisikan. Ditotoh dari kecil ya, Pak Gus. Iya, dikondisikan dari kecil. Begitulah, teman-teman. Kira-kira ya, Pak Gus. Semisal, ya kurang jelas ya, nanti WA-WA bisa. Nah, ini juga keres. Nah, ini juga memang prospek untuk rumpunan juga. Ini memang saya ambil dari yang potong induk, culik induk. Oh, ini ya. Nah. Gepotensi ini untuk ini ya, Pak Gus. Ya, rumpun dari culik induk ya. Ya, kalau culik induk, kalau untuk rumpun, Mas Abi, kan ada dua jenis. Yang daun sempit dan daun lebar. Kalau yang daun lebar itu cukup empat saja sudah cukup. Ini termasuk daun lebar ya, keresna ya? Keresna termasuk daun lebar. Itu empat tunas saja sudah cukup nanti kalau buat rumpunan. Tapi kalau yang daun kecil, seperti jenis Petita, Super Prat, Pink Sunset. Itu minimal, kalau saya minimal isi tujuh. Isi tujuh ya? Isi tujuh itu baru bisa untuk prospekkan rumpun yang bagus. Nah, jadi itu ada tips untuk membuat rumpun ya, Pak Gus. Ya, versi Pak Gus ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau versi untuk membuat dagangan, miayam. Versi untuk membuat miayam, di sini kita juga ada. Ini rak review, Mas Abi. Hasil tanian dari beberapa petani. Kalau kita langsung ke hasil petani BR Garden, kita akan mengganyang. Nanti kita ada, wah mantap. Urut gue Pak Gus? Urut? Ya, mana? Oh, kita mana jutubberi. Dari mana ini Pak Gus? Dari sini? Mutiara, Roset. Mutuh, Remaja. Ah, isi loh Mas. Ini tanian lokal juga. Ini kita kasih harga Rp. 225. Rp. 225 ya? Tak pinjam Pak Gus. Sepilkan dari atas. Siap buat tanian itu. Buat tanian, cakep ya? Rp. 225 untuk Mutiara. Rp. 225. Oke, taruh. Moneknya juga ready. Monek ready lagi. Rp. 125. Udah mau daun empat ya Pak? Udah mau daun empat dan oyotnya sudah menjebol. Wih, harganya cuma Rp. 125.000 saja. Rubi kompakta ini Rp. 40.000 saja. Yoh, sing ekonomis kita review duluan bisa. Rp. 40.000 ya? Nah, mantap. Terus kita ada ulan dari lokal juga. Ini nempel bonggol, ini Rp. 75.000. Tuh, tak pinjam Pak Gus. Ulan dari Rp. 75.000 ya guys? Rp. 75.000. Lokal tentunya, mantap. Terus ini Romeo. Romeo, guys. Berapa bagus? Rp. 85.000 mas. Wah, ini loh bosku. Ini langsung Rp. 85.000 aja. Rp. 85.000 guys, Romeo-nya. Nih, opo meneh bagus. Terus ini Ayundini. Ayundini. Ini bonggolnya panjang, batangnya panjang mas. Cuma ini tetap sudah nggak nempel bonggol, cuma akarnya istimewa. Akarnya istimewa, oke. Rp. 275.000 ya mas? Bosku loh, yang belum punya Ayundini Rp. 275.000 aja ya? Rp. Trahmenor itu. Rp. Trahmenor, Ayundini Rp. 275.000, oke. Ini menor-menor lagi ya Pak Gus. SLK trahmenor juga. SLK trahmenor. Duh, trahmenor ya. Menor bagus. Saya jelas, saya jelas. Kalau ngetes aja Pak Gus. Masih fokus nggak lo bagus. Ini menor-menor kapeng ya? Rp. 275.000 aja. Rp. 275.000? Satunya ya? Satunya ya, SLK menor. Kayak, kayaknya ini ya menor ya. Menor-menor. Menor aja ya Pak Gus. Menor aja ya Pak Gus. Menor aja. Terus ini. Menor juga. Menor juga. JT 2000. Menor. Dau tiga. Rp. 125.000. Rp. 125.000 rupiah JT 2000-nya. Terus Petita, Menor lagi. Iya, Menor lagi. Menor-menor ya sih. Ini Rp. 75.000 aja ya. Rp. 75.000 rupiah menor ya. Terus ini tiara putih. Tiara putih. Ini tiara gede. Ayatnya ya, setekan gini mas. Ayatnya jebol-jebol. Nih. Nih. Rp. 200.000 mas. Terus yang ini size-nya agak besar juga warna lebih condong ke violet. Iya. Ini Rp. 235.000 rupiah. Rp. 235.000 untuk tiara putihnya ya Pak Gus. Ya, akarnya cek-cek sendiri aja. Oke, mantap nih. Terus kita ke Kansa. Kansa ada beberapa. Dari satu dulu ada tiga. Yang ini berapa Pak Gus? Yang ini Rp. 250.000 daunnya besar-saat. Kita repihkan Rp. 250.000. Kansa ini. Kansa ini. Terus yang tengah ini Pak Gus. Yang tengah pol menornya ini. Kansa ini. Kansa ini. Kansa ini. Ini bengeri kabeh di lipstick ini. Ini berapa Pak Gus? Rp. 300.000 aja. Rp. 300.000 ya. Terah super menor. Terah super menor Rp. 300.000 rupiah untuk Kansa ini. Akarnya juga super sehat ini. Wih. Metan BR mas. Metan BR nanti kita sepilkan. Oke, Metan BR. Di terakhir aja nanti ya. Oke siap. Kalau yang ini Rp. 275.000 ya. Roset AP Rp. 275.000 ya. Rosetnya ya. Istimewanya Metan BR walaupun potnya kecil. Pertumbuhannya stabil. Akar sampai jebol-jebol gini mas. Akar sampai jebol ya Pak Gus ya. Akar sampai jebol gini. Rp. 275.000. Rp. 275.000. Oke. Terus kita ke ini ya. Ini. Tiara bukan tuh? Bukan. Ini mutasinan dari hot lady itu loh. Saraswati. Saraswati. Angilmen loh. Saraswati putih. 300.000 aja. 300.000 rupiah guys. Saraswati putihnya kayak api. Oh oh. Moonlight lagi. Moonlight menah guys. 115.000. 115.000. Mangkok daun 3 ya. Super loh mas. 115.000. Terus yang saya sagak di bawahnya. Yang gak ekonomis. 85.000 daun 2. 85.000 guys. 85.000. Oh salah kerja ini rapopo. Ya iya. Wess. Gak apa-apa ya Pak Gujo. Pacul. 85.000. Lost. Oke. Madam Mutasi Menor. Ini ada siji mas. Madam Suroyo. Madam Suroyo. Kalau SLK atau mas? Oh iya. Yang kayak SLK kita sepilkan. Mas. Tapi madam loh ini. Madam ya. Madam. Seratannya beda. 65.000. 65.000 ya. ESLK. Madam Suroyo. 65.000 rupiah. Oke. Army Madam SL. Iya. Ada yang Menor lagi guys. Ada yang Menor lagi guys. Asri. Asri Merah. Asmer. Asmer. Menornya Raka Ruan ini. 750.000 rupiah. 750.000 ya. Kita sebutkan. Daunnya besar mas loh. Mantep. 750.000 rupiah. Sehat juga. Ini Pak Gujo. Bagus. Ini satu induk mas. Satu induk. Induannya konon. Induan konon ya. Krisna konon. Indu aneh. Indu aneh kalau ini ya. Kalau ini baru terah kalau saya. Belum berani kejualan. Kresna trahkonon. Karena indukannya konon. Merah juga muncul disini. Tapi disini. As namanya. Gambling ya. Harga 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Kresna trahkonon 200.000 rupiah. Kalau yang ini. Saya berani bilang konon. Karena. Sudah muncul merah. Memang gini ya Pak Gujo. Wah ini malah. Terus. Wess. Wess. Kresna konon daun 13. Wess. Warna menor juga. 375. 375. Ya. Terseki yang bangun pagi. Terseki bangun pagi. 375. Dapat kresna konon menor. Kalau adiknya ini mas. Ini satu induk mas. Satu induk. Induknya gak dijual. Gak dijual. Jauh. Petan ini. Bel-bel petan ini. Terus ini maes. Maeswara. Daun tiga. Kita jual tiga ratus ribu. Tiga ratus ribu ya. Mas Warna. Tiga ratus ribu rupiah guys. Oke. Lucia Lucas. Lu. 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 Lucia Lucas. Empat ratus ribu aja. Empat ratus ribu ya. Lulunya guys. Empat ratus ribu rupiah ya. Oyotnya. Oyotnya juga. Gondrang. Gondrang nih. Mantap nih. Terus. Kita ke. Lipstick emerald dragon. Tiga puluh lima ribu aja. Tiga puluh lima ribu rupiah guys. Defect yang paling bawah. Defect paling bawah aja. Potnya merek VR Garden. Gitu. Iya. Wah. Rombokan Rinjani. Rinjani. Oke. Rinjani yang ini menor. Daun satu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Seratus tujuh ribu. Seratus tujuh ribu ya. Menor daun enam. Oke. Terus ini. Penoponeh Pak Gus. Ini juga sama. Lebih besar nih. Saiznya lebih besar. Sama daun enam. Saiznya besar nih. Seratus delapan puluh lima. Seratus delapan lima ya. Rinjani nya G185. Oke. Terus ada lagi. Seratus delapan lima juga. Ini juga sama Pak Gus. Sama daun enam juga. Seratus delapan lima ribu rupiah untuk Rinjani nya. Oke. Terus ini Klaudia. Klaudia. Wah ekonomis lima puluh ribu. Lima puluh ribu ya. Klaudia nya lima puluh ribu. Yang agak yang besar ini ya. Saya serem aja. Seratus ribu. Seratus ribu aja Pak Gus. Klaudia menor. Klaudia menor ya. Seratus ribu rupiah guys. Seratus ribu rupiah. Rinjani lagi. Wah ini daun ini berapa Pak Gus. Satu tiga lima. Ini yang ekonomis. Yang ekonomis. Ada tiga milih aja. Ada tiga nih. Ini untuk apa yang ukuran mas. Ini sama ya. Sama. Yang ini sama Pak Gus. Sama wis. Toko sama. Ada tiga nih yang seratus tiga lima nih. Satu. Satu dua tiga. Oke. Yang lebih gede dikit Pak Gus. Yang lebih besar nih. Satu dua tiga. Daun tujuh plus. Daun tujuh plus. Berapa ini Pak Gus. Dua ratus enam puluh lima. Dua ratus enam lima ya. Rinjani nya. Dua ratus enam lima. Ini juga dua ratus enam lima ya bosku. Proset api ya bosku. Proset api. Yang pojoknya juga sama ini Pak Gus. Sama. Sama. Sama semua. Dua enam lima. Dua enam lima untuk Rinjani nya guys. Terus kita ke Black Molet Grana. BML Grana. Seratus ribu. Daun dua ya. Seratus ribu rupiah. Ya. Terus kalau yang ini. JT dua ribu. JT dua ribu. Seratus dua puluh lima tak potong rapopo kolok-kolok. Potong berapa Pak Gus. Potong lima belas ribu. Tak potong lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Lima puluh ribu ya. Wira dipotong mas. Dibantai. Jadi berapa ini Pak. Seratus lima belas ribu. Seratus lima belas ribu rupiah. Eh apa. Kocin putih nya. Kocin putih. 65 ribu. 65 ribu rupiah. Terus ini. Reina. Satus dua puluh lima. Saya seram aja. Siap untuk induan. Siap untuk induan. Siap untuk induan. Terus ini. JT lagi. 75 ribu aja. 75 ribu ya. JT dua ribu. 75 ribu rupiah guys. Emeral berapa Pak Gus. Empat puluh ribu. Empat puluh ribu rupiah. Ini seratus fatih putih bukan Pak Gus. Seratus fatih putih. Isi dua ya Pak Gus. Isi dua. Ini 200 ribu aja. Wah ini smash daun dua dua. Isi dua 200 ribu ya. 200 ribu. Mantap ya. Madam Suroyo. Madam Suroyo 85 ribu. Segede ini loh. 85 ribu ya. Tuh kayak Madam Suroyo 85 ribu. Reina mas. Reina. 80 ribu. 80 ribu. Wild goal. Reina bosku. Post bagus. Post prospekannya api. 60 ribu. 60 ribu ya. Ada post 60 ribu guys. 60 ribu rupiah. 60 ribu. Terus ini Diana. 50 ribu. 50 ribu rupiah guys. Ini ya size nya segini. Oke. Ini panen lagi. Panen lagi. Yang kemarin sudah payu. Wah ini panen. Karena ini minornya minor kemarin. Ini harga dibawain gak apa-apa. Yang ini berapa Pak Gus. 65. Kalau yang kemarin seratusan udah laku mas. 65. Ini ada puding mutasi ya. Puding mutasi. Harganya 65 ribu rupiah guys. Yang ini berapa Pak Gus. Yang ini seratus. Seratus ya. Yang ini berapa yang besar. Ini bagus. Ini unik ya ini. Gila kayak lu. Dikai titik. Gak usah peduli rupiah jadi lotus ya mas. Wah iya. Persis ya. Persis lotus ya Pak Gus. Terus kita ke Sartika. Sartika. Sartika ini 50. Eh 65 ribuan. Langsung. Keleru sedikit langsung. Wow. Sartika 65 ya. 65 ribu. 75 ribu rupiah. 75 ribu rupiah. Petita 75. Oke. Mahaseti. Mahaseti berapa guys. Mahaseti 65 ribu aja ya. 65 ribu rupiah. 65 ribu rupiah. Wah aman mas. Aman ya. Aman. Masih teman yang lokal. LOD. LOD. Ini 60 ribuan. 60 ribuan guys. Warnanya unyu-unyu ini. 60 ribuan. Yang ekonomi seradi juga. Berapa Pak Gus. 35 ribu. 35 lho. LOD ya Pak Gus. Yang mau buat rumpunan. Ada Pak Gus. Ini warnanya konsisten. Ijo semua. Ini rumpunan itu gak mandang ijo merah. Yang penting konsisten mas. Misalnya ijo-ijo semua. Merah-merah semua. Itu gak mengurangi nilai. Ini isi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah layak untuk prospek rumpunan. 90 ribu. 90 ribu. ID-nya Ayu Green ya. Ini kalau mau mencoba prospek rumpunan ya. Yang dari Cule Induk ya Pak Gus. 2 tahun top perform. 2 tahun mas sabar. Nak dibeli 90 ribu. Titipkan di sini. Wah ini bagus. Wah ini bagus. Ini bidadari. Ini mutasi bentuk. Isi 2 ini 65 ribu. 65 ribu ya. Halo. Terus ini big leaf. Big leaf. Big leaf ini 65 ribu juga. Isi 2 mas. Isi 2 guys. Isi 2. Terus kita Red Wijaya. Isi piro Pak Gus. Isi 3. Red Wijaya. 50 ribu. 50 ribu rupiah isi 3 ya. Menor-menor ya mas. Terus ini Natali. Natali. 60 ribu masih harga biasa. 60 ribu ya. 60 ribu. Kocin Pelangi. Kocin Pelangi. Sama misi. Sama nggak Pak Gus. Beda. Beda ya. Ini Kocin Pelangi ya guys. Nota berapa Pak Gus. 60 ribu aja. 60 ribu ya. 60 ribu. Kocin Pelangi 60 ribu rupiah. Oke. Ini bidadari mas. Bidadari. Gede ya Pak Gus. 70 ribu aja. 70 ribu rupiah bidadarinya guys. Terus. Ini lifting apa Pak Gus. Ini lifting Puding mas. Ini yang. Puding tapi kembali lagi ke Aurora. Aslinya ya. Puding itu kan mutasi dari Aurora mas. Oh sebentar. Puding itu mutasi dari Aurora. Terus ini mutasi lagi ya Pak. Kembali ke Aurora. Ini kan Aurora mas. Ini 2 sisi yang malah sampai. Berapa Pak Gus. Ini 50 ribu aja. 50 ribu ya. Lipstick Puding 50 ribu rupiah. Terus Rindu juga 50 ribu. Sebesar ini. Segede ini ya daunnya ya. 50 ribu rupiah untuk Rindu nya bosku. Rindu berapa Pak Gus. Rindu berapa Pak Gus. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Terus ini Pak Puma. Rindu Pak Puma guys. 50 ribu juga. 50 ribu juga. 50 ribu juga. Terus ini. Betty Bob. Betty Bob. 35 ribu kalau ini. 35 ribu rupiah Betty Bob nya. NINJA nya kemarin sudah kirim-kirim mas. Ini masih ada 2 lagi. Ini masih ada 2 ya NINJA. 65 ribuan aja. Yang daunnya banyak sama Pak Gus. Sama. Sama. Karena yang daunnya banyak agak kecil. Kalau ini begitu muncul daun. Gede ya. 65 ribu untuk? 65 ribu. 65 ribu. Jambol juga ready. Jambol ready. Terus ini kuping gajah juga kita ready. 35 ribuan aja. 35 ribu masih stock banyak ya Pak Gus. Soyo gede regolek kodowai Mas. Nanti pilih-pilih. Oke siap. Harley Quinn juga 35 ribu aja. Ini yang spesial angka 35 ada Harley Quinn juga bosku. Oke terus. Jambol. 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 Kita mulai dari sini 125 ribu. Jambol Jepang yang putih Pak Gus. Jepang putih. Tunasnya 2. Tunasnya 2. Ini sudah muncul loh Mas. Muncul ya. Harga berapa tadi Pak Gus? 125 ribu. Kalau ini. Yang mana. Ini. 250. 250 ya. Pucuk ini ya. 250. Ini. 125. Sudah muncul tunasnya juga. Sudah muncul tunasnya juga. Sudah muncul tunasnya juga. Indikasi kalau daun 2 seperti ini biasanya tunasnya 2 Mas. Oke. Oh iya Mak. Tata tunasnya 2 ya Pak Gus ya. Terus ini sudah muncul lagi. 75 ribu. 75 ribu rupiah. Ini juga 75. 75 ya. Dan satu-satu ini 75an ya Pak Gus ya. 75 tapi sudah pada muncul tunasnya. Kalau yang ini. 200. 25 mas. Janbol Jepang yang putih. 25 yang putih ya. Daun 1,2,3,4,5. Daun 5. Daun 5. Daun 5. Terus. Nah ini beda Mas. Kalau durayaki. Durayaki. Kalau yang agak besar gini 65 ribu. Wih. Bunter kayak gini 65 bagus. Soalnya ini dari Batang. Bonggol Mas. Bonggol ya. Jadi bukan hybrid. Ini durayaki ori. Ini asli durayaki ya. 60. 65 ribu aja. Durayakinya 65 ribu. Papuma yang agak besar ini 85 ribu. 85 ribu rupiah guys. Oke. Betty Bob. Menor-menor gini 150 ribu aja. Rumpun ya Pak Gus. Rumpun 3. Rumpun 3. Rumpun 3. 150 ribu rupiah. Petitanya juga 150 ribu. Isi 7. Isi 6. Isi 6 ya. Yang varian black. Varian black. Oke. Jemanifar kita masih ready. Ready Pak Gus. Stok masih lumayan. Rp100 ribuan. Rp100 ribuan ya. Wih. Sing mangkok-mangkok. Sing mangkok sudah habis. Mas Abi. Oke. Terus kita ada review juga. Kita punya. Ini loh. Metan dari BR Garden. Ini bosku. Wapik-wapik loh hasilnya. Nah. Dan tanian juga sip. Mantap. Untuk tani juga masuk bisa. Untuk kontes. Kontes juga. Terbukti. Selalu mendapatkan. Nomor ya Pak Gus. Nomor. Dan selalu pulang membawa. Piala. Karena bekat. Metan BR. Dan yang pasti untuk kesehariannya. Oke. Ini ya Pak Gus ya. Ini untuk tani juga. Produktif kok mas. Karena ini. Tunasnya juga. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Api ya Pak Gus ya. Uyuan. Oke. Nah. Ini kita jual 35 ribu. Metan BR-nya ini. Isi 3 kilo. Tiga kilo. Tiga kilo. Terdiri dari. Tujuh komposisi. Eh. Sembilan komposisi mas. Yang dua rahasia. Nanti lali Pak Gus. Sembilan komposisi. Monggo yang mau order. Tapi itu belum termasuk ongkir. Sekali order. Kalau mau ngirit ongkir ya. Paling tidak tiga. Tiga ya. Biar sekarang. Karena pakai kargo ya Pak Gus. Tapi semisal. Ini media tiga. Disempili. Sama pupuk cair sisi. Estimasi ongkirnya masih sama. Di angka. Di estimasi 11 kilo. Oke. Ini POC-nya untuk pengaplikasinya tiap satu minggu. Hasilnya kurang lebih juga seperti ini. POC BR ini 35 ribu isi 500 mili. Isi 500 mili ya. Aturan pakenya ada di kemasan. Ada. Nanti. Nanti baca aja. Baca aja ya. Seminggu sekali ya Pak Gus. Satu minggu sekali. Mirit banget Mas. Mirit Pak Gus. Mantar nih. Ada lagi Pak Gus. Sudah itu dulu aja. Sudah itu dulu. Mungkin di pertemuan. Kamis berikutnya ya. Kita tiap Kamis kita mengudara. Mengudara ya. Pak Gus. Semisal ini Pak Gus. Yang ini untuk pot segini ini. Kira-kira berapa? Kalau untuk pot ukuran 10 itu. Ya gap 10 itu bisa untuk 16-17 Mas. 16-17 ya. 16-17 ya. Bisa buat banyak ya Pak Gus. Mantem nih guys. Oke. Jadi bisa muat banyak. Buat tani juga masih oke guys. Gitu dulu dari BR Garden. Oke. Salam-salam buat kemarin teman-teman dari Jember. Dari Malang yang ketemu di area kontes. Moga-moga sehat selalu. Juga Mas Edi dari Bali. Kemarin juga sempat kita ngobrol-ngobrol. Sering-sering. Sehat selalu Mas Edi. Sehat selalu ya Mas Edi. Oke. Sehat selalu buat para pecinta aglonema. Khususnya Senusantara. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.